Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai tujuh waton wanita pembawa rezeki bagi suami. Mereka diramalkan bisa membuat suaminya kaya raya, menurut kitab Rimbon Jawa Kuno. Wanita pemilik tujuh waton tertentu ini, diramalkan akan memiliki nasib yang baik pada masa hidup mereka. Dan ketika mereka menikah, tujuh waton wanita ini juga dipercaya akan membawa rezeki dan peruntungan, sehingga dapat membuat suaminya kaya raya. Seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja klik subscribe serta jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda tetap dapat mengikuti video menarik berikutnya. Terima kasih. Waton wanita pembawa rezeki yang pertama adalah Seninlegi, waton ini memiliki jumlah neptu sembilan. Wanita Seninlegi, memiliki perilaku yang sopan. Wanita ini sebisa mungkin akan berusaha untuk ramah kepada semua orang. Semasa mudanya, waton wanita Seninlegi, memiliki kegemaran untuk menjelajah, dirinya gemar mencari pengalaman-pengalaman baru di tempat yang jauh. Hal inilah yang juga turut membentuk karakter wanita Seninlegi, dimana sebagian besar dari mereka memiliki sifat yang tegas dan kepribadian yang kuat. Wanita ini juga memiliki rasa untuk selalu ingin tahu terhadap permasalahan orang lain, meskipun begitu wanita Seninlegi akan siap membantu jika dimintai pertolongan. Ketika sudah menikah, wanita Seninlegi terkesan berani dengan suaminya, hal ini karena pengaruh wataknya yang tegas. Meskipun begitu, wanita Seninlegi dipercaya dapat membawa rezeki bagi suaminya, itu karena dirinya memiliki naungan rezeki yang bagus, yaitu tunggak semi, ketika habis akan mendapatkan lagi. Weton wanita pembawa rezeki kedua adalah Selasawage, weton ini memiliki bobot neptu tujuh. Wanita Selasawage, adalah orang dengan karakter yang bersahabat, maka tidak heran, banyak orang yang suka dan selalu menantikan kehadirannya. Wanita Selasawage ini, adalah tipe yang suka membuka pikirannya terhadap wawasan-wawasan baru, dirinya selalu berpikiran ke depan dalam merencanakan kehidupannya, dan bagusnya lagi, wanita ini adalah seorang yang rendah hati. Wanita Selasawage, juga mempunyai watak yang keras, dan hanya bicara seperlunya saja, meskipun terkesan galak, namun dirinya bisa menjadi tempat untuk berlindung bagi teman-temannya. Ketika wanita Selasawage menjalin hubungan, mereka seringkali didominasi watak seorang pencemburu, dan hal ini tetap akan ada setelah menikah dan berumah tangga. Namun meskipun demikian, wanita Selasawage ketika menikah, dipercaya memberikan peruntungan nasib yang bagus kepada suaminya, rumah tangganya diramalkan bisa penuh dengan kemuliaan. Waton wanita pembawa rezeki suami yang ketiga adalah Rabupon, Waton ini memiliki nilai neptu 14. Seorang wanita Rabupon adalah sosok wanita yang mandiri, mereka pintar dalam bekerja, dalam menjalankan tugas, mereka juga dikenal sebagai orang yang tekun. Di antara teman-temannya, wanita ini adalah yang paling mudah mendapatkan simpati, dirinya mudah sekali dalam menjalin persahabatan, hal itu karena kelakuannya yang pantas dan sopan kepada siapapun juga. Meskipun wanita, namun dirinya mampu melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin. Dalam menjalani rumah tangga, wanita ini disebutkan kurang dalam mengurus suaminya, dan pandai dalam menyembunyikan rasa cemburunya. Akan tetapi hal itu dapat tertutupi oleh keberuntungan rezeki dari wanita Rabupon. Kitab Rimbon menyebutkan wanita ini akan selalu ada rezekinya, bahkan, jika pandai mengelolanya akan bisa menjadi kaya. Woton wanita pembawa rezeki yang keempat adalah Woton Kamiswage. Woton ini memiliki neptu yang berjumlah 12. Wanita Kamiswage, adalah mereka yang tergolong sebagai wanita yang cerdas. Mereka pribadi yang rajin, dan juga cepat dalam menangkap ilmu. Wanita ini memiliki kemauan yang keras, Sekali memutuskan untuk mendapatkan sesuatu, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga mewujudkannya. Kerap kali wanita Kamiswage juga senang menyendiri, namun itu tidak menutupi pesonanya yang mampu menyita perhatian orang lain. Wanita Kamiswage selalu penuh dengan perencanaan di dalam hidupnya, kesopanan dan tatak ramahnya yang baik juga akan membuatnya mudah dalam berteman. Wanita ini dalam menjalin asmara akan lebih dominan, dirinya mudah dalam menundukkan pasangannya, dan yang harus diingat, wanita Kamiswage ini adalah tipe wanita yang menyimpan dendam. Namun siapa sangka, bahwa wanita Kamiswage bisa membawa kekayaan kepada suaminya, kehidupan rumah tangganya diramalkan akan selalu bisa menemukan jalan rezekinya. Waton wanita pembawa rezeki suami yang kelima adalah Waton Kamispon. Kamispon mempunyai jumlah neptu 15. Wanita Kamispon merupakan orang yang amanah, dirinya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya, pemikirannya brilian, dan penuh dengan rasa ingin tahu. Kendati demikian, wanita Kamispon bukanlah mereka yang suka julid terhadap urusan tetangganya ataupun orang lain. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang menjadi kesukaannya. Kebanyakan wanita Kamispon, mengalami perjalanan hidup masa kecil yang kurang menguntungkan, hidupnya penuh dengan perjuangan dan keprihatinan. Wanita ini juga sangat pandai dalam mengambil hati ataupun menyenangkan orang, terutama pasangan atau suaminya kelak. Meskipun Primbon menuliskan bahwa wanita ini bisa bersifat kurang jujur, atau menyembunyikan sesuatu dari suaminya, tetap saja dia akan membantu peningkatan kerezekian suaminya. Weton wanita pembawa rezeki suami yang ke-6 adalah Sabtu Legi. Weton ini mempunyai neptu 14. Meskipun wanita, dirinya memiliki jiwak satria, pribadinya tidak sungkan untuk meminta maaf duluan apabila berbuat salah. Wanita ini juga tegas dalam berbicara, oleh sebab itu, tidak sedikit yang menjadi segan terhadapnya. Wanita Sabtu Legi, memiliki jiwa yang bebas, dia tidak suka atau akan marah jika ada yang coba membatasi kehidupannya, kadang saking bebasnya jadi kebablasan dalam mencampuri masalah hidup orang lain. Wanita ini sangat berhati-hati dalam urusan uang, meskipun dirinya menyukai kemewahan, namun tetap dapat memprioritaskan kebutuhan pokoknya. Ketika sudah berumah tangga atau mempunyai suami, wanita Sabtu Legi memiliki tabiat suka menang sendiri, bahkan tidak jarang juga berani membantah perkataan suaminya. Terlepas dari sifat baik dan buruknya, neptu weton wanita Sabtu Legi yang cukup besar ini, dipercaya akan membawa peningkatan rezeki yang juga besar kepada suaminya. Dan weton wanita pembawa rezeki suami yang terakhir adalah Minggu Pahing, weton ini berjumlah neptu 14. Wanita Minggu Pahing, sangat sulit untuk dipengaruhi, pendiriannya sangat kuat dalam meyakini apa yang dianggapnya benar. Dimanapun dia berada, wanita ini akan mampu dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitu juga ketika dihadapkan dengan suatu pekerjaan, wanita Minggu Pahing akan lebih cepat menguasainya ketimbang wanita dengan weton lainnya. Dalam menjalani rumah tangga, wanita Minggu Pahing diramalkan mampu bersikap keras terhadap suaminya, wataknya pun dianggap sering menyembunyikan sesuatu dari pasangan hidupnya itu. Akan tetapi, wanita Minggu Pahing memiliki kerezekian yang bagus untuk suaminya. Kehadirannya dalam sebuah keluarga, juga akan membuat cita-cita keluarga tersebut mudah terwujudkan. Demikianlah pembahasan kita mengenai 7 weton wanita pembawa rezeki suami, di mana diramalkan mereka bisa membuat suaminya menjadi kaya raya. Semoga dengan adanya video ini, dapat menambah manfaat bagi kehidupan kita semua. Tidak lupa admin doakan semoga Anda sekeluarga senantiasa rukun, damai, dan kaya raya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!